Oke, baik-baik. Kalau Bang Ramzi gimana? Meyakinkan konstituen untuk memilih Anda? Modal sosial udah ada, tapi modal finansial modal-modal lainnya? Oke, nggak bisa dipungkiri, memang public figure itu di setiap pemilu itu menjadi rebutan dari beberapa partai yang ada. Itu faktanya memang sudah seperti itu. Nah, sekarang tinggal tergantung dari artis yang bersangkutan. Sekali lagi saya mengatakan hal ini bukan berarti saya mewakili public figure yang akan maju besok di 2024. Saya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya cukup lama sudah berpikir dan merenung dari 2014, bahkan kemarin di 2019 ada beberapa partai yang juga mengajak saya. Tapi memang waktu itu hitung-hitungan saya, hitung-hitungan dalam arti keterpanggilan saya memang belum optimal. Kalau saya hanya mengandalkan kepopuleran, pada waktu penawaran waktu itu juga sudah akan saya ambil. Ketika memang saya mengandalkan kepopuleran menjadi faktor utama. Jadi apa yang tadi Bang Kodari sampaikan, Bang Niko juga tadi sampaikan, populer itu ya privilege. Mau tidak mau harus kita dapat. Akui ya? Harus kita akui. Makanya ketika saya berhadapan dengan masyarakat di Dapil, hampir 6 bulan ini saya jalan, banyak hal dan banyak sekali ilmu yang tadinya saya tidak tahu menjadi saya tahu. Salah satunya, ternyata di Dapil itu masyarakat hanya butuh bagi mereka, anggota-anggota Dewan yang terpilih, untuk care, peduli, open. Oke, baik. Nanti kita gali lebih jauh ya. 6 bulan itu ngapain aja? Sudah apa yang dilakukan untuk bisa menjangkau lebih banyak konstituen?